Pemirsa harga telur mulai merangkak naik sejak sepekan terakhir. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Bualeng Bali hingga Pare-Pare, Sulawesi Selatan, harga telur perpapannya naik menjadi di atas Rp50.000. Kenaikan harga telur di Mandailing Natal, Sumatera Utara menyebabkan penjualan merosot. Harga telur naik menjadi Rp51.000 per papan setara dengan 1,5 kg dari sebelumnya Rp46.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi di tingkat distributor. Sementara menurut distributor, kenaikan harga disebabkan harga telur mahal dari peternak karena naiknya harga pakan ayam. Kenaikan harga menyebabkan warga memilih membeli telur pecah. Harga telur ayam di Buleling Bali juga naik. Menurut pedagang, kenaikan terjadi sejak sepekan terakhir. Di pasar Anyar Singaraja, harga telur perpapan atau setara 30 butir naik dari Rp45.000 menjadi Rp51.000 hingga Rp53.000. Perbedaan harga di pedagang disebabkan harga pemasok berbeda. Selain telur, harga cabai juga naik. Kenaikan harga cabai bervariasi, mulai dari Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilogram. Sementara kenaikan harga di pasar tradisional Lakesi, kota Parepare, Soesi Selatan mencapai Rp55.000 per papan. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi sejak satu bulan terakhir. Selain harga pakan ayam yang naik, stok telur ayam yang berkurang dari produsen ternak ayam juga menjadi pemicu tingginya harga telur ayam.